Hai Oke guys hari ini kita mau membuat pemberat pada soprog apa aja peralatannya yang dibutuhkan pertama korek kedua tang ketiga selatif selasi ngoreng hitam keempat nah ini lilitan besi yang terakhir ya bahan yang mau dibuat soprog yang mau dibuat untuk membuat pemberatnya supaya apa supaya bisa long test mungkin soprog itu paling berat 6 gram atau 5 gram atau bukan paling parah lagi 4 gram tapi dengan adanya kita memberikan pemberat maka besi soto gitu akan jauh bisa long test untuk mancing kapis atau kocolan bagaimana saja triknya triknya sangat mudah sangat simpel dan sangat murah tanpa kita harus buat yang beli pakai timah pertama-tama kita buka dulu soprognya soprognya kita buka kita ambil dulu kita tarik kita lepas dari karetnya ini saya menggunakan Vmc ya Vmc langsung saja kita buat lilitan di sini dililitkan 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 murah mudah dan simpel perlahan tapi pasti ya ini harus hati-hati juga jangan sampai kena pada ujungnya apa yang tajem ini dari pancingnya dari hooknya yang sampai kena hooknya soalnya ini besi kalau besi ketemu besi nanti dia bisa patah bagian lanjutnya kalau misalnya sudah sering kayak gitu akhirnya dia kurang kajam harus berhati-hati bener ya walaupun ini kelihatannya simpel seperti lah ya nah seperti ini ya guys ini sudah cukup ini sudah cukup berat setelah itu kita potong lebih angin untuk potong potong kita rapikan supaya besinya ini nggak menjulung keluar kita bersihkan sedikit karena ini agak berkarat atau besinya nah seperti ini ya guys setelah itu kita ambil sholatik sholatik kita ambil sholatik kira-kira saja ya ya sekiranya pas di hooknya kotong ini aja cukup kemudian diputerkan gini diputer 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 ini misalkan sampai tertutup ya nah seperti ini setelah selesai seperti ini kita bakar untuk merapikan supaya lebih kelet tidak luntur kena air dirapikan direkatkan simpel saja ini guys tidak butuh biaya mahal murah dan jamin killer ya pemberat ini bermanfaat sekali untuk long cash pada real ketika kita lagi mancing setelah diyakin sudah semoga tersebut sebelumnya api ketika kita membuat sudah selesai guys kira-kira gini ya sudah selesai kira-kira seperti ini nah seperti ini guys sudah jadi oke semoga bermanfaat kalau bisa kurang berat lagi bisa ditambahkan lilitannya dua kali putar tapi jangan sampai mendekat pada kok yang rajum ini ya misalkan di ujungnya saja soalnya jadi kalau di sini rawan moncar ya guys kemudian tutorial dari saya semoga bermanfaat bagi angler-angler sedunia